Hai dan kembali lagi dengan Halo review kali ini kita kedatangan lagi produk dari shopee yang lagi laris manis ini ada handset bluetooth dan di harganya murah meriah cukup di sepuluh ribuan aja sudah bisa beli untuk handset bluetooth ini karena saya tertarik karena terlalu laris ya ini seperti ini ya ini realme tapi merknya bukan realme in a bluetooth for better call Ultimate wireless HP Mini jadi untuk headset bluetoothnya ini lari sekali di shopee ya dengan harga yang 10ribuan itu sudah bisa menikmati ya bisa beli ini keterangannya ada produk information the bluetooth stereo Apakah ini stereo juga terus boot-in VCS lithium baterai oke support voice dial ada LED LED nya terus kontabilitas with berbagai macam bluetoothnya ya ini device-nya potifasi bisa konek ke bagiannya device mau iPhone Android itu bisa kita buka dulu untuk kemasannya kemasannya simple di sini kita dapat tabel tabel datanya ini ada tabel data ini micro USB ya terus kita juga dapetin headset bluetoothnya seperti ini modelnya seperti ini ya enggak terlalu panjang-panjang memang sepanjang jempolan ya jempol tangan ini tabelnya plastik ya kayak gini dan ringan ringan sekali ukurannya mini Oke kita nanti akan coba untuk investasi suaranya seperti apa dan pittingnya seperti apa ini ada tombol power adalah LED nya atas ini adalah charger ya kita buat ngubang charger nya isi sebelah sini ada volume volume up and down ya ini volumenya Hai dan untuk mic nya dimana ya mic nya apakah ini lubang kecil ini mungkin buat mikrofonnya karena nanti keterangannya itu built-in sama microphone atau bisa voice call ya lengkapi dengan ini gabus atau plastik ini karet ya karet ini karet untuk lebih empuk lagi saat masuk ke telinga Oke kita nyalakan dulu ya tekan lama ya powernya ini tekan lama kita nyalakan oke ada yang intinya nyala merah biru-merah 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 Oke kasihkan dulu saya ambil handphone dulu untuk kita coba untuk firingnya apakah mudah untuk firingnya yang disini saya menggunakan Redmi Note 5 kita coba nyalakan bluetoothnya Mi Note 5 Oke kita cari bluetoothnya dan ini eh adalah bluetooth musik nah bluetooth musik ya kita pasangkan sudah konek nah ke kalau ini ada keterangan bahwa baterainya ini tinggal 70% dan kalau udah konek itu LED nya dia mati itu tidak ada LED nya nyala nyala dikonek kita coba kemasangannya oke kita buka YouTube dulu kita masuk ke kita coba cari ya cari video dulu cari video oke sinyalnya lemot sinyalnya lemot oke sudah terpikir aja ini aja oke suaranya udah keluar disini oke jadi untuk fittingnya di telinganya itu seperti ini posisinya dan untuk impresi suaranya dia tidak terlalu nge-bust jadi triple nya begitu menusuk ya dan juga gak kenceng-kenceng banget volume nya tak naikkan tetap eh segitu-segitu aja dan mungkin kalau terlalu bising ya suasanya terlalu bising mungkin juga gak terlalu kedengeran juga ya namanya headset bluetooth eh terjangkau harganya jadi gak perlu berekspetasi banyak lah yang penting masih bisa digunakan untuk dengerin musik ini sudah bagus di harga 10 ribuan yang mau beli bisa langsung ke shopee atau tak taruh nanti linknya di bawah bagi yang mau beli bisa langsung menuju linknya dan seperti ini tampilan untuk di charger ya kita charger kita pakai charger biasa smartphone biasa pakai kabelnya ya jadi seperti itu untuk unboxing kita sedikit kita mereview ya dari headset murah berkualitas ini berkualitas nah tetap 10 ribu dapat headset bluetooth tetap bagus untuk dibeli jadi kita matikan dulu tekan tahan ya nah oke jadi ya cukup sekian untuk videonya kita ketemu lagi nanti di video video review atau unboxing barang yang lainnya bila ini bermanfaat jangan lupa untuk like komen dan subscribe jangan lupa sampai jumpa sampai ketemu di hari berikutnya sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax